Ini adalah dua buah kontaktor seneder 3 pas dan single pas. Dalam video ini, saya akan bahas cara pengawatan kontaktor single pas ICT-2NO yang berfungsi sebagai saklar seperti halnya kontaktor magnetik, tetapi memiliki fisik seperti MCB. Terdiri dari berbagai varian dan fungsi, salah satunya dapat Anda gunakan sebagai tambahan pada alat seperti timer untuk penerangan ataupun distribusi daya listrik. Terlihat persamaan pada kedua kontaktor yang mempunyai saklar elektromagnetik A1 dan A2. Mari kita rangkai pengawatan. Hubungkan kabel coklat dari output MCB ke terminal 2 timer Teben. Jumper kabel coklat dari output MCB ke terminal L timer. Jumper kabel coklat dari terminal 2 timer ke terminal 4 kontaktor. Siapkan terminal block sebagai input netral ke terminal N timer. Jumper input netral ke terminal A2 kontaktor. Kemudian jumper kabel biru dari terminal A2 menuju ke terminal 2 kontaktor. Sambungkan kabel kuning ke terminal A1 kontaktor menuju ke terminal 1 timer. Plug in pilot lamp sebagai ganti lampu ke terminal 1 dan 3. Dalam hal ini, kita bebas menempatkan beban di posisi input ataupun output. Sambungkan kabel staker input 220V AC ke input MCB dan bagian netralnya disambungkan ke terminal block. Sampai di sini, pengawatan timer menggunakan kontaktor single pass sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan. Kita naikkan MCB. Dan kita nyalakan timer secara langsung dengan menekan kedua tombol secara bersamaan. Terlihat lampu menyala. Ini menandakan bahwa pengawatan sudah benar. Oke demikian simulasi pengawatan kontaktor single pass ICT-2NO yang bisa Anda gunakan sebagai ganti kontaktor 3 pass. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.